Obati rasa dahagakan ilmu agama dan siraman rohani di masa pandemi, perangkat desa Pelosorejo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, bekerjasama dengan pimpinan ranting Muhammadiyah Kerpo gelar kajian Ahad Sore di Masjid Desa Setempat. Perangkat desa Pelosorejo yang terletak di perbatasan Kabupaten Karanganyar dan Seragen, tepatnya 10 km dari kota Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, mengadakan kegiatan kajian Ahad Sore bekerjasama dengan pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Kegiatan ini dilakukan untuk dapat memberikan semangat dan motivasi serta siraman rohani kepada masyarakat dan jamaah desa setempat selama masa pandemi. Kegiatan yang sengaja dilakukan oleh panitia yang bertempat di Masjid Al-Hikmah Desa Bono dan berada di depan SD Muhammadiyah Pelosorejo, bertujuan untuk memberikan edukasi untuk dapat menerapkan protokol kesehatan di waktu kegiatan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Pelosorejo menyebut baik adanya kegiatan kajian Ahad Sore yang dilaksanakan. Kegiatan Sorean ini diadakan pengajian dari Muhammadiyah. Ini awalnya pertama kali kerjasama antara pemerintah desa, beserta pengurus Muhammadiyah Kecamatan Kerjo dan Ketua Karantara Desa. Sehingga bisa terlaksana bahwa pengajian di Masjid Al-Hikmah Bono ini sebulan dilaksanakan dua kali. Sebagai pemerintah desa bagaimana Pak kesannya terhadap kegiatan ini? Ya pemerintah desa sangat mendukung karena toh ini juga untuk kemasyarakatan untuk masyarakat semuanya. Sehingga dengan adanya pengajian ini tentunya wawasan masyarakat, tentunya babakan agama bisa menambah keimanan dan ketawaan bagi masyarakat semuanya. Semangat dan antusias para jamaah sangat tinggi sekali. Terbukti walaupun perjalanan jauh dengan medan yang lumayan ekstrim untuk mencapai tempat kajian karena memang diarah perbukitan tidak menyurutkan para jamaah untuk hadir dan meramaikan kajian Ahad Sore tersebut dengan tetap mematih protokol kesehatan. Sri Widada memberitakan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Meski berada di tengah kota Boyolali, tiga sekolah dasar negeri di Boyolali kekurangan siswa. Selain kekurangan siswa, ketiga sekolah tersebut berada di tepi Jalan Raya Nasional dan di tengah keramaian kota Boyolali sehingga proses pembelajaran kurang maksimal karena kebisingan jalanan kota. Ketiga sekolah dasar negeri tersebut adalah SDN 3 Boyolali, SDN 5 Boyolali, dan SDN 8 Boyolali. Ketiga sekolah tersebut rencananya akan digabungkan menjadi satu atap sekolah berbentuk kampus besar di lapangan sunggingan Boyolali, Jawa Tengah. Pemkap Boyolali sudah menganggarkan pembangunan untuk ketiga sekolah tersebut dengan anggaran APBD sebesar 8,4 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boyolali, Darmanto, usai menghadiri kegiatan pementasan siswa-siswi SDN 3 Boyolali dalam gerakan seniman masuk sekolah yang digelar gedung cendana Boyolali, Jawa Tengah. Hingga saat ini proses pengerjaan yang berada di lapangan sunggingan tersebut sudah dimulai. Harapannya dengan penggabungan ketiga sekolah tersebut bisa lebih baik dan representatif untuk pembelajaran. Berencana menggabung tiga sekolah, SD Negeri 3, SD Negeri 5, dan SD Negeri 8 menjadi satu kampus yang besar di lapangan sunggingan. Usul kami dari Dinas Pendidikan, agar tidak merubah sejarah, maka kami usulkan SD 358 nanti menjadi SD 358, artinya SD 3, SD 5, dan SD 8 yang letaknya di lapangan sunggingan Boyolali. Anggaran sudah disetujui di anggaran Murni APBD Kabupaten Boyolali tahun 2021 sebesar 8,4. Harapannya semua berjalan dengan baik dan nanti tahun ajaran 1-2-2 kita harapkan anak-anak sudah menepati tempat baru. Mas Agung Raman Tio memberitakan dari Boyolali Terima kasih.